Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi vektor itu saling sejajar atau tidak Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas disini Vektor dikatakan sejajar itu jika ini ya Vektor yang lain itu ada kelipatannya Jadi misalkan vektor A2, vektor Bnya 4 Nah karena 4 kelipatan 2 itu maka vektor tersebut sejajar ya Intinya kelipatan berapa gitu Nah untuk contoh yang pertama manakah vektor-vektor berikut yang saling sejajar Ini ada vektor A, B, C, D, E, F Diminta untuk memilih mana yang sejajar Vektor A sejajar dengan vektor F Kenapa? Karena disini vektor A itu 5-1 Dikali berapa yang hasilnya min 10 dan 2 Atau disini pakainya skalar saja Dikali berapa yang hasilnya min 10 5 dikali berapa yang hasilnya min 10 ya dikali min 2 Ya 5 kali min 10 min 10 min 1 kali 2 plus 2 Ya kelipatannya adalah min 2 Jadi A dengan F itu adalah sejajar Kemudian ada lagi nggak yang sejajar B dengan E B dengan E Vektor B sejajar Dengan E Vektor B nya kan min 5 0 Dikali berapa yang hasilnya adalah E 5 0 Dikali min 1 Nah jadi kelipatannya ini ya Min 5 kali min 1 5 0 kali min 1 0 Karena ada kelipatannya maka B sejajar dengan E Kemudian C sejajar dengan D Kenapa? C sejajar dengan D Kita cek ya C nya itu 2 min 4 2 min 4 Kemudian dikali berapa yang hasilnya adalah D D 6 min 12 2 kali berapa yang hasilnya 6 kali 3 ya 2 kali 3 6 min 4 kali 3 min 12 Jadi D itu 3 kali lipatnya dari C Karena kelipatannya maka ini sejajar gitu Nah pertanyaannya yang bukan sejajar Yang bukan sejajar ya berarti A dengan B A tidak sejajar B Kita cek ini A nya berapa? 5 min 1 Dikali berapa yang hasilnya Min 5 0 Ya kan gak ada ya 5 kali min 1 kan 5 kali min 1 kan min 5 Sudah betul Tetapi ini min 1 dikali min 1 Itu kan harusnya 1 bukan 0 Itu contoh yang tidak sejajar Kemudian yang nomor 2 Diketahui portainer titik A 2, min 5 B min 5,17 C 4,1 Dan D Min 13,1 Selidiki apakah vektor AC sejajar dengan B Sejajar itu berarti ada kelipatannya Nah disini Vektor AC Itu sejajar dengan B Ya buktikan Nah disini AC AC itu kan berarti Nilainya sama dengan C dikurangi dengan A C nya itu 4, min 1 Dikurangi A A nya 2, min 5 Nah sama dengan 4 kurangi 2 2, min 1 kurangi 5 Min 1 kurangi min 5 Ya 4 Selanjutnya yang DB Itu bisa kita dapatkan Dengan cara B dikurangi D Komponen vektor B Komponen vektor B nya Itu min 5 17 Dikurangi Komponen vektor D nya Min 13 1 Dihitung Min 5 Dikurangi Min 13 Ya itu berarti 7 8 ya Min 5 Dikurangi Min 13 Hasilnya 8 17 Dikurangi 1 Hasilnya 16 Nah Apakah AC Kelipatan dari BD DB Maaf Ya AC nya 24 Dikali berapa Yang hasilnya 8 16 Nah ini dikali 4 2 kali 4 8 4 kali 4 16 Ya jadi AC sejajar dengan BD Nomor 3 Diketahui Koordinat titik A 1 Min 5 B Min 5 3 Dan C Min 2 Min 1 Buktikan bahwa Ketiga titik tersebut Kolinier Ya Atau Segaris Kita Ini dulu ya Cari dulu AB nya Luas garis AB Itu bisa kita Peroleh dengan Cara B Dikurangi dengan A B itu Min 5 3 Dan A nya 1 Min 5 Maka hasilnya Min 5 Kurangi 1 Itu Min 6 3 Kurangi Min 5 8 Ini yang pertama AB Kemudian AC AC Itu bisa diperoleh Dari C Dikurangi A Komponen C nya Min 2 Min 1 Komponen A nya 1 Min 5 Min 2 Kurangi 1 Min 3 Min 1 Kurangi Min 5 4 Nah disini Apakah AB Dan AC Itu Merupakan Kelipatannya Kita cek AB Dikali berapa Yang hasilnya AC AB nya Dalam Min 6 8 Dikali berapa Yang hasilnya Min 3 4 Dikalikan Dengan Setengah Bisa juga Ditulis AB Itu nilainya Sama dengan 2 Kalinya AC Nah Ini Ya Karena Nah A Titik Pakal Ke 2 Faktor Dan AB Kelipatan AC Maka Terbukti Ketiga titik Ketiga titik Tersebut Kolinier Atau Segaris Titik Titik Pangkatnya Sama Itu kan Nah berarti Karena kelipatannya Berarti dia titik mulainya Sama Kelipatannya Lebih banyak lagi Berarti Yang AC Segini AB Segini AC Ada 2 Nah Dulu Ya Sama B Nah Sama Ka